Intro Assalamualaikum, hai semuanya Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan lancar rezeki Amin Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman Kalau ini suaranya tuh agak-agak berisik Suara hujan Karena pas ngedit ternyata tiba-tiba hujan turun Gak apa-apa ya teman-teman Semoga hujan yang membawa manfaat Hari minggu kemarin pas semuanya ngumpul di rumah Dan lagi males kemana-mana Jadi ini aku mau bikin 9 aja Karena lagi musim mangga dan di rumah juga kebetulan ada Jadi ini aku mau bikin 9 olahan dari mangga Nah pertama ini aku mau bikin dulu jelinya Nutrijel rasa mangga Ini aku masak sesuai dengan petunjuk penggunaan aja Terus aku juga tambahkan gula pasir Sesuai selera aja Kalau teman-teman mau rasanya tawar juga gak apa-apa Ini ceritanya aku tuh mau bikin cemilan dessert gitu loh teman-teman Menggo sagu kalau gak salah namanya Jadi karena di rumah gak ada sagu mutiaranya Jadi sagu mutiaranya aku skip aja ya teman-teman Aku pakai bahan yang ada aja di rumah Dan ternyata rasanya tuh enak banget Beneran deh Ini tuh recommended untuk diriku Nah ini nutrijelnya udah mendidih Aku matikan kompornya Kemudian aku campurkan fruity acidnya Aku aduk-aduk Kemudian aku tuangkan ke cetakan Oke sisikan dan tunggu hingga mengeras Kemudian aku siapkan biji selasihnya ya teman-teman Kalau untuk takaran biji selasihnya Monggo sesuai selera aja Kalau ini aku pakai 4 sendok kecil Kemudian tambahkan air panas Diaduk-aduk dan tunggu hingga mengembang Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Jadi udah mengembang seperti ini Kita sisikan dulu Kemudian selanjutnya Aku mau kupas buah manganya Ini aku pakai 2 buah mangga Ukurannya segini nih teman-teman Besar atau kecil ya Kayaknya sedeng ya Kemudian setelah dikupas Kemudian setelah dikupas Satu buah manganya akan aku potong dadu ya teman-teman Kecil-kecil aja Atau selera aja deh Nah oke sudah siap Ini disisikan dulu Kemudian untuk buah mangga Yang satunya lagi Aku mau haluskan ya teman-teman Ini aku pakai chopper Oke tinggal dipindahkan aja ke wadah lain Kemudian selanjutnya siapkan SKM Ini aku pakai 200 ml teman-teman Tapi kayaknya agak kemanisan Kalau yang gak suka terlalu manis Silahkan dikurangi ya Kemudian aku campurkan dengan susu UHT Sebanyak 600 ml Seharusnya sih pakai susu evaporasi ya teman-teman Cuma karena aku adanya susu UHT Yaudah aku pakai ini aja Kemudian ini jelinya udah mengeras Selanjutnya akan aku potong dadu juga Udah siap semua ya teman-teman Bahan-bahannya Kemudian siapkan wadah Aku punya mangkok seperti ini tuh cuma 2 ya teman-teman Jadi nanti selebihnya aku pakai wadah yang ada di rumah aja Pertama tuangkan mangga yang sudah dihaluskan Sekitar 3 sendok makan Kemudian tambahkan jelinya Pokoknya selera aja Kemudian kita tuangkan susunya Sampai menutupi bahan-bahan tadi Nah baru kita tambahkan potongan mangga di atasnya untuk topping Kemudian tutup rapat ya teman-teman Dan simpan di dalam kulkas Ini tuh enak banget dinikmati saat dingin Nah untuk resep yang barusan aku bikin Akan jadi sebanyak ini Sambil menunggu cemilannya tadi dingin Mumpung pak suami di rumah Ceritanya tuh mau bersih-bersih jaket kulit yang udah lama disimpan Udah masuk musim penghujan Jadi butuh jaket karena sering naik motor Nah karena jaketnya pak suami itu dari bahan kulit Jadi butuh perawatan khusus Nah aku sudah ketemu solusinya Jadi tuh ini semir kulit Wax Leather Care Jadi ini adalah produk perawatan material berbahan kulit Seperti sepatu, tas, dompet, jaket, sofa, jog mobil, interior mobil, sabu kulit dan lain-lain Jadi wax leather care atau semir kulit ini Terbuat dari bahan biswag atau lilin lebah Dan natural oil sehingga tidak menimbulkan efek bahaya Seperti semir kimia lain Ini baunya juga enak loh harum gitu Ini tuh kemasan 150 gram Lebih banyak isinya daripada produk lain Nah ini dia ya teman-teman Jaketnya pak suami yang udah disimpan lama Dan karena lama gak dipakai Jadi tuh kayak berjamur gitu loh Jadi keliatan putih-putih gitu ya Nah teman-teman bisa lihat sendiri di video Dan karena udah lama disimpan Gak dipakai Jadi tuh kayak kaku gitu loh jaket kulitnya Oke deh teman-teman Ini langsung aja ya pak suami mulai bersih-bersihnya Cara penggunaannya Pertama kita bersihkan dulu ya Produk yang akan diaplikasikan Ini jaketnya dilap-lap dulu Pakai lap bersih ya teman-teman Kemudian kita oleskan wax leather care-nya Dengan spons atau lap kering Oke kita ambil dulu produknya Secukupnya aja Kemudian oleskan dengan cara memutar Dan merata ke seluruh bagian produk Yang akan diaplikasikan Gak lupa bagian kerahnya juga ya teman-teman Dipoles juga Nah baru setelah merata Lap kembali dengan menggunakan Lap microfiber yang bersih atau lap halus gitu Nah kemudian setelah dilap merata Baru diangin-anginkan sebentar ya Jaketnya Nah udah deh selesai Nanti produk akan terlihat bersih dan kinclong Nah oke sebelum pak suami lanjut Bersih-bersihnya Ini kita lihat dulu perbedaannya ya Nah ini bagian kerah yang sebelah kanan Setelah dibersihkan tadi Kelihatan bersih Kinclong dan lentur gitu ya teman-teman Nah kalau yang sebelah kiri ini Yang belum dibersihkan Masih kaku banget Dan masih kelihatan putih-putih gitu Kemudian lanjut Ini yang di bagian badan Ini yang sebelah kanan Kelihatan banget ya teman-teman Bersih kinclong Aduh cakep banget Dan teksturnya ini kelihatan jadi lentur Dan halus gitu loh teman-teman Dibandingkan sama yang belum dipoles Nah tuh kelihatan ya teman-teman Perbedaannya Oke kita lihat before afternya Nah kelihatan ya teman-teman Sekarang jadi kinclong deh Dan ini baunya juga wangi ya Gak kayak bahan kimia gitu Nah mumpung pak suami lagi rajin Aku juga mau nitip nih sekalian Aku mau nitip tas nih teman-teman Tapi kalau tasku ini Dari bahan kulit sintetis ya teman-teman Bukan kulit asli Tapi bisa juga kok pakai produk ini Dari bahan kulit asli Alhamdulillah udah jadi cantik lagi ya teman-teman Dan tasnya Terus pas habis bersih-bersih gini Temannya pak suami dateng nih teman-teman Mau adopsi si Cilo Gak apa-apa ya Si Cilo pasti dirawat dengan baik kok Nah baru sorenya Setelah kita bersih-bersih Ini aku mau nyobain Sembilan yang tadi aku buat Ini juga udah dingin ya Nah langsung aja deh aku cicipin Nah kelihatan sendiri ya teman-teman Ini tuh seger banget loh rasanya Manis dan enak banget Mumpung masih musim mangga ya teman-teman Jadi kita buat sembilan aja Oke deh teman-teman Aku lanjut ngemil dulu ya Sambil santai Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah menonton videoku Semoga bermanfaat Sehat selalu Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!